Intro Silahkan murid-murid semuanya masuk Selamat datang, eh jangan telat, jangan telat, silahkan, silahkan, silahkan Selamat datang di ITEM, Institut Teknik Mencuri Ya, jadi di Institut Teknik Mencuri ini kita akan melahirkan maling-maling yang berkualitas Yang pertama saya akan kasih tau dulu jurusan-jurusan yang ada disini Disini ada jurusan otomotif, nanti kalian akan jadi maling motor atau maling mobil Juga ada juga jurusan ekonomi, nanti kalian malingnya tuh maling kato ATM, maling dompet Atau kalian bisa maling juga celengan, ya Ada juga jurusan akutansi, nanti kalian tuh akan jadi koruptor, markup anggaran Anggap pokoknya semua yang disini ya Wah, ini yang nyenangkan nih Pak, ya, mau nanya Boleh Kalau maling hati dia sama yang lain, gimana caranya? Berarti kamu masuk jurusan asmara Asmara Karena pelajarannya cuma dua, bagaimana cara kamu mencuri perhatian dan mencuri hati milik dia Bapak, Pak, kalau kelas asmara bisa dapet SIM gak Pak? Bisa SIM, dapet dong Bisa dapet SIM? SIM, SIM itu apa? Surat izin mencintaimu Nah, bisa Tapi, kamu dapet Aku juga punya SIM Pak SIM apa? Surat izin mangkal Ya bener, jadi maling tuh emang harus manggal Iya Harus nunggu Iya, iya, iya Betul Nunggu di tempat kita akan maling ya Betul, betul Pak Oke, saya kasih pelajaran-pelajaran dasar hari ini Yang pertama, menjadi maling profesional itu kalian harus jangan lupa Sapa, senyum, dan sopan 3S 3S Untuk jadi maling yang baik 3S Sapa, senyum, dan sopan Coba misalnya saya maling Iya Bapak yang mau mencuri Iya, kamu korban Saya korban ya Set, permisi Pak Selamat siang Oh iya, siang Apa kabar Pak? Baik Apakah bapak suasana hatinya lagi enak? Oh lagi enak sekali Oh Saya mohon izin mau mencuri tas bapak Oh silahkan Silahkan Nah, baru ambil Jadi gitu Tapi Pak, saya belum pernah lihat adik maling begitu Bener tau gini Karena belum pernah ada, kita harus membuat terobosan maling profesional yang tak ada akan ada Inovasi Bener Pak Karena beberapa orang yang tidak boleh dicuri atau dimaling atau menjadi korban kita Iya, siapa aja tuh Pak Yang pertama adalah, nih ya dihafalin ya, ini akan keluar di ujian Oke Karena nggak boleh menjadi korban kita Ujian Pak Yang pertama adalah keluarga sendiri Keluarga Oke Oke, jangan mencuri atau maling barang keluarga sendiri Itu pantangan Itu pantangan untuk kita ya Pak? Yang kedua Lansia Itu nggak boleh ya Karena lansia itu udah tua kasihan Dia tidak bisa minta tolong Jadi kita nggak boleh tuh Nggak boleh mengambil barang-barang mirip lansia Terus? Terus anak kecil Dan ibu-ibu yang sedang menyusui Itu nggak boleh ya Karena itu bisa melanggar aturan-aturan kewajiban kita sebagai maling profesional Oh gitu Pak Oke Dan bilang Dan kalau sudah berhasil maling Misalnya dia mau kabur bilang Pak jangan takut Kalau saya maling satu kali Nanti di kesempatan yang kedua Bapak akan dapat cashback Di sini semua pengajarnya profesional Oke Oke Saya adalah kepala maling di sini Oke Dan juga mengundang dosen-dosen atau staff pengajar maling dari luar negeri Oh Dalam dari luar negeri Iya Ini yang berikutnya akan mengajarin bagaimana kalian cara ngambil dompet dan benda-benda yang ada di luar Oh Dan melatih kecepatan tangan Oh gitu Ada teknik Ada tekniknya Pak guru silahkan masuk pak guru Nah ini guru kita Iya Ini dia Halo pak Pak Ini trainer kita yang akan ngelatih kita Dari mana pak Saya dari tadi nungguin Oh ini Ini murid-murid saya pak Oh ya Selamat malam semuanya Selamat pak Perkenalkan saya namanya ada Mas Parto Parto Jadi yang perlu digarisbawahi di sini untuk para member ini ya Iya anggota Harus anggota ini harus mengenal kata latihan Oh Latihan Ya di sini latihan ini masing-masing buruk ada artinya Oh Kalau L nya apa pak L-A-T-I-N-A Latihan Lihat korban yang akan kita ambil Lihat korban yang akan kita ambil Lihat korban yang akan kita ambil Ya 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 L-Nya itu lihat mangsa yang akan kita ambil Oke A-A-A Awasi gerak-geriknya Awasi Jadi kita harus awasi dia mau kemana harus kita awasi ya Oke T-Nya pak T-Nya pak Nah ini Tenang Tenang ya pak Tenang ya pak Oke Jadi jangan gerasa gerusuk Jangan panik jangan Tenang Awasi latihan itu Awasi tenang Yaa Ini Inisiatif.... Smash Inisiatif Inisiatif Ini harus ada Hne pak Hindari tempat ramai Hindari tempat ramai Jadi tunggu dulu tempat sepi ya Oke Sanya pak Ambil barang nya N-nya pak N-nya ngabur. Boleh kasih tau prestasi Bapak pernah ngambil apa aja? Jam-jam tangan pernah? Dia angkatan pertama tapi belum lulus-lulus. Masih yang angkatan pertama. Dia datang terlambat terus tuh Pak. Kamu kebiasaan jangan... Macet Pak. Macet. Macet mulu. Jangan kebiasaan ya telat-telat. Macet dimana? Gimana kamu mau jadi maling yang on time? Kalau maling telat orang bangun tidur jam 7 pagi. Kamu dateng jam 8. Kesiangan. Kesiangan. Disiplin. Jadi maling itu disiplin. Karena kedisiplinan kamu akan membawa kamu sukses di masa depan. Ini... Dengerin. Abang yang ngasih hati. Dengerin ya. Jadi prestasi tadi tanya prestasi saya. Paling hebat. Kalau ngambil dompet, ngambil cincin, jam tangan, kalung itu udah biasa. Udah gampang itu? Udah gampang. Prestasi yang paling susahnya apa? Ngambil gigi emas. Bapak pernah nyopet gigi emas orang? Gimana caranya Pak? Ya jadi saya ajak ngobrol. Dia ketawa-tawa. Bapak contoh ketawa. Ketawa. Nah ketawa. Nah itu saya ambil tang. Tentu. Gitu. Apa kabar? Oh baik. Baik ya? Ya baik. Nama kamu siapa? Nama saya Rina Pak. Jam berapa sekarang? Ya jam saya mana? Tadi ada yang mana? Jam saya. Wow. Ini cepet banget. Kok bisa cepet Pak? Ya itu kecepatan tangan. Saya kaget loh Pak. Padahal dari tadi saya gak pake jam loh Pak. Saya tinggal di tanggung. Ini harus ada ikat pinggang. Saya pake Pak. Ini itu. Kamu mau pake ikat pinggang? Pake dong Pak. Coba kemana? Duh. Tadi saya makin loh. Wow. Ini cepet banget. Cuman diajak ngobrol doang. Apa kabar? Ini cuman diajak ngobrol doang ya? Saya ini disini Pak. Enggak dingin? Hah? Enggak sih Pak. Hah? Tapi kok tiba-tiba agak dingin Pak ya? Agak dingin ya. Kenapa? Kok dalaman saya ilang Pak. Dalaman kamu ilang. Ini apa? Cuman diajak ngobrol. Kau singlet saya diambil. Gambangnya gimana? Oh iya. Wah diginiin doang. Kecepatan tangan. Kok bisa Pak? Ini hebat guru saya. Pak. Dompet saya. Gak ada. Mana? Dompetnya gak ada. Propertinya gak jadiain dompet. Tadi kan cuman tiga orang doang. Tahu-tahu kamu ngomongin dompet. Saya gak siapin. Ini melatih kecepatan tangan. Oh. Eh ayah. Dui. Ini aku Pak. Hah? Hilang. Kaki ambil. Iya. Kaki ambil. Cokep tuh. Iya. Kecepatan tangan. Ambil. Itu betul. Ini nomornya kecepatan tangan. Ya kita lihat ya. Ini ada empat dadu. Oh pegangan. Pegangin. Tiga. Empat. Wow. Luar biasa. Dadunya langsung lumpuh. Aku terkecut. Coba-coba kamu bisa gak? Kamu bisa gak? Sambal yang banyak ya. Nah lepas. Dua lagi mana? Dua lagi mana? Udah gini gak deh Pak? Cuma dua. Pak. Wah. Wah ada satu lagi Pak. Ya ampun. Ada apa? Ada apa? Ada apa Cis? Orang lagi mandi. Aku lihat orang lagi mandi. Lihat. Bini gue. Ya udah. Ya udah. Sekarang. Kamu. Bininya teman diintim. Wah. Apaan? Gede banget. Jangan balik lagi. Iya coba lihat. Iya kan? Masa sih. Mana? Duh. Bapak gue. Bapak gue emang badannya gede. Dia senang menarang gue. Dia senang menarang gue. Wow. Diken. Diken. emak gue emaknya ah pande keribu hei sekarang kamu latihan ini masih ada ngapain lo nenek gue selamat menikmati